Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Sosialita Jennifer Jill Arman Supit mendapatkan rehabilitasi dan dijerat pasal tambahan setelah terbukti mengkonsumsi psikotropika Wanita 50 tahun ini dibicarakan publik ketika dinikahi aktor Ajun Perwira pada 2019 lalu Tak hanya soal perbedaan usia dengan sang suami, latar belakang Jennifer Jill yang kaya raya hingga mengklaim hartanya tak habis 10 turunan juga mengundang kontroversi Dari mana Jennifer mendapatkan kekayaan dan bagaimana gaya hidupnya? Kepoin saja ya edisi hari ini, gaya hidup dan sumber kekayaan Jennifer Jill yang tak habis 10 turunan Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian tak absen buat pencet tombol subscribe dan bell notifikasinya Agar kamu gak pernah ketinggalan notif terbaru kami setiap hari Anak Artis dan Pengusaha Jennifer Jill bukanlah golongan OKB Namun sudah kaya dan berasal dari keluarga selebrita sejak masih gadis Wanita kelahiran 23 September 1970 itu Terlahir dari pernikahan pengusaha sukses OKF Supit Dengan aktris top era 80-an Ray Sita Supit Ray Sita cukup terkenal pada masanya Banyak judul film yang telah dibintanginya seperti Cintaku di Kampus Biru Ratapan Anak Tiri 2 dan Pondok Cinta Menikahi Brondong Nama Jennifer mulai mendapat atensi publik ketika ia menikahi aktor Ajun Perwira Pernikahan mereka menjadi sorotan sebab perbedaan usia yang terpauh jauh hingga 17 tahun Saat menikah secara Kristen dan Hindu, Ipel berusia 49 tahun dan berstatus janda tiga anak Sedangkan Ajun berstatus perjeka dan berusia 32 tahun Sebelum menikah dengan Ajun Perwira, Ipel bersuamikan pengusaha kaya Maxwell Arman Oktosalja Yang tutup usia pada 2017 silam Sosialita dan Pebisnis Sosok Jennifer Jill sejak populer memiliki reputasi sebagai janda kaya raya Mendiang suaminya mewariskan rumah bewah di kawasan Ancol dan sejumlah bisnis strategis Aneka bisnis tersebut dikelola oleh Jennifer dan kedua anaknya Yang sudah dewasa yakni Pilopas Patrick Arman dan Jethro Jephon Arman Sementara satu anaknya lagi abis saat Dross Arman masih berusia 12 tahun Ia mengaku menjabat sebagai presiden komisaris di semua perusahaan warisan suaminya Sementara anaknya yang mengoperasikan dan mengontrol perusahaan tersebut Sebagai sosialita Jennifer memiliki pergaulan luas di kalangan artis dan koneksi dengan banyak pengusaha berkat almarhum suaminya Rumah 100 Miliar Rumah mewah lantai 3 Jennifer Jill yang berlokasi di kawasan elit Ancol Timur Jakarta Utara terbilang sangat luas Karena berdiri megah di atas lahan 6 kafling yang disatukan Tak heran ia kerap mendapat julukan sebagai Sultan Ancol Saking luas rumahnya Ia mempekerjakan sekitar 40 asisten rumah tangga Dan membayar listrik di kisaran 40 hingga 98 jutaan sebulan Material bangunan yang rampung dalam 6 tahun tersebut diimpor dari luar negeri Salah satunya adalah lantainya yang berbahan batu marmer Secara umum rumah tersebut berkonsep modern dengan dominasi warna emas dan coklat Salah satu yang khas adalah sudut-sudut rumah yang mempunyai sejumlah spot air berupa 2 kolam renang Kolam ikan koi dan pancuran Termasuk akwarium besar dalam rumah Sebagai sosialita Jennifer memiliki ruang khusus untuk menyimpan koleksi pakaian Aneka aksesoris Tas branded Dan koleksi topi Rumah yang dibangun dengan biaya hingga 100 miliar tersebut juga memiliki sudut ruangan anti peluru Bidang Otomotif Suami Jennifer Jill Maxwell Arman Oktoselja dikenal sebagai pebisnis sukses Salah satu bisnis yang digelutinya adalah bidang otomotif Yang ia awali dengan profesinya sebagai pembalam Berkat dedikasinya di bidang otomotif Max pun lantas dijadikan sebagai salah satu toko otomotif di Indonesia Keberhasilan Max berbisnis di dunia otomotif menurut Jennifer karena mendiang merupakan pebisnis yang memiliki banyak koneksi Tambang Batu Bara Selain itu Jennifer Jill Supi juga mewarisi bisnis di bidang pertambangan Sang mendiang suami diketahui memimpin PT Asmin Kualindo Tuhub yang merupakan anak perusahaan Dari PT Borneo Lumbung Energi dan Metal TBK yang bergerak di bidang Batu Bara Namun disebutkan jika pada awal tahun 2020 PT Borneo Lumbung Energi dan Metal TBK dinyatakan bangkrut dan tak lagi melantai di Bursa Efek Jakarta Klub Malam Klub Malam Klub Malam Karena tertarik dengan pesta, musik jedak-jeduk dan kehidupan malam Jennifer menjadi salah satu owner Klub Malam di daerah Jakarta Pusat yakni Sene Christo & Lounge Dari situlah Jennifer mulai berkenalan dengan Ajun Perwira yang belakangan menjadi suaminya Saat itu, Ajun Perwira menjadi DJ di Sene Christo & Lounge di tahun 2018 Mempunyai hobi dan kecintaan pada genre musik IDM Mereka menjadi dekat, jatuh cinta hingga menuju ke pelaminan Perusahaan Charter Pesawat Tak berhenti sampai di situ, keluarga Jennifer Jill Sufid juga mengelola satu lagi usaha bisnis yaitu Air Charter alias penyewaan pesawat pribadi Perusahaan ini juga merupakan usaha warisan dari Almarhum Max selain bisnis batubara dan otomotif Guys, itu tadi sejumlah poin tentang sosok sosialita Jennifer Eppel tentang gaya hidup dan sumber penghasilannya yang melimpa Dan disebut tak akan habis hingga beberapa generasi Semoga setelah selesai rehabilitasi, Jennifer Eppel bisa fokus kembali Mengelola bisnisnya dan menyalurkan hobi berpesta tanpa melanggar ketentuan Guys, cukup saja ya info hari ini Saatnya kalian buat klik like, share, dan tulis pendapatmu tentang gaya hidupnya Ajun di kolom komentar Sampai ketemu di konten terbaru besok Bye Sub indo by broth3rmax